31 Januari kemarin, Nadlatul Ulama genap berusia 90 tahun. Nah, seperti apa sekilas perjalanan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut? Berikut libutannya. Nadlatul Ulama atau NU, yang merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, kini genap berusia 90 tahun. Perjalanan panjang telah dilalui, berbagai langkah pun telah mewarnai perjalanannya. Mulai dari keterlibatannya dalam dunia politik, hingga harus kembali kepada Khitoh, yang merupakan langkah besar NU dengan makna penyatuan wawasan NU dengan masyarakat. Sehingga NU bukan lagi bagian dari partai politik, namun harus menjadi bagian dari kepentingan masyarakat. Pergantian pemimpin pun silih berganti, mulai dari Kiai Haji Hashim Ash'ari, hingga saat ini Kiai Haji Said Akhil Shirot. Namun yang pasti, organisasi ini tetap berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dalam keberadaannya, Nadlatul Ulama mempunyai peran sangat penting di negara ini. Mulai dari kesertaannya merebut kemerdekaan, hingga merumuskan sejumlah undang-undang. Beberapa yang bisa kita catat, ya tentunya dalam proses mendirikan bangsa dan negara ini, sejumlah tokoh NU terlibat. Antara lain, Pak Wahid Hashim, puternya Kiai Hashim Ash'ari, ada juga Pak Kiai Maskur yang saya ingat itu. Nah, Pak Wahid Hashim ini ikut di dalam menyusun yang namanya pembukaan undang-undang dasar. Yang kedua, NU mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang mendorong, yang memotivasi para pemuda Islam di sekitar Surabaya untuk bersama-sama bertempur melawan tentara sekutu. Itu dua yang. Yang ketiga, NU pada tahun 1954 mengusulkan Bung Karno diangkat sebagai Waliul Amri Doruri di Syaukah. Karena NU menganut fikir yang mengatakan bahwa hakim-hakim agama itu harus diangkat oleh Presiden. Kalau di dalam istilah aslinya kan Sultan gitu ya atau Olifah. Nah, dalam bentar Sultan, dapat Presiden. Oleh karena itu, Presiden harus diberi tadi apa, predikat Waliul Amri Doruri di Syaukah. Organisasi yang berdiri sejak tahun 1926 ini dikenal basis masanya merupakan kaum santri. Namun seiring perkembangannya, NU telah mengalami kemajuan yang sangat besar. NU terus melakukan adaptasi terhadap perkembangan dan nilai itu terus diinternalisasikan dan dilaksanakan oleh warga NU. Nah, sekarang kan sekali lagi dengan tumbuhnya, arahnya basis tadi. Basis yang tadi 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 semata-mata pesantri yang berdesaan yang kemudian sekarang ke arah modern berarti kan sudah semakin komplek kan. Saya kira semakin bagus. Penggunaan ICT itu juga dilakukan. Misalnya sekarang ya NU punya website yang banyak. NU punya website yang banyak. Anak-anak muda NU juga kaya dengan website itu. TV juga punya. Yang dulu gak ada TV. Jadi instrumen dakwanya pun juga mengalami perubahan-perubahan. Jadi artinya NU mencoba untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan. Bukan adaptasi nilainya, tetapi adaptasi bagaimana nilai itu supaya terus diinternalisasi dan dilaksanakan oleh warga NU. Di usia yang semakin tua Nandatul Ulama diharapkan bisa mengambil dan memberikan peran penting di negara ini. Tak hanya menjaga nilai-nilai keagamaan namun menjaga kekokoan bangsa Indonesia juga jadi tugas utama. Tim Liputan melaporkan untuk NET.